Kita pemerintah kota Semarang itu berani nekat untuk menggunakan launching Semarang Smart City karena bantuan telekom. Kita disini untuk bisa melakukan MOU ulang atas apa yang sudah kita tanda tangannya tahun 2013. 2013 telekom itu menjadi penyemangat kota Semarang khususnya pemerintah kota Semarang bahwa waktu itu di saat belum ada standarisasi tentang Smart City tapi di dunia luar orang sudah mau Smart City kita pemerintah kota Semarang itu berani nekat untuk menggunakan launching Smart City karena bantuan telekom. Jadi ini mulanya dari mana? Sudah penting kita launching dulu Pak Ali. Alhamdulillah Mas Joko waktu itu datang membentang kita dari Duma dan MOU dan kita kemudian launching Smart City. Perkembangannya sudah siap luar biasa. Karena akhirnya dari semua kementerian khususnya KOMINFO sampai semua pemerintah daerah meyakini Smart City adalah bagian program prioritas yang harus dikembangkan di masing-masing pemerintah daerah. Mulainya dari mana? Itu yang bingung. Banyak orang kemudian menganalogikan kalau gitu belanja teknologinya harus dibayangkan. Ada juga yang mengatakan kalau gitu kita siapkan sumber daya manusianya. Di kota Semarang berjalan terbira-bira. Tapi duit kita terbatas. Kita beruntung punya mitra seperti telekom yang mau men-support kita. Selalu bahasanya Pak Nana waktu jadi kepala KOMINFO, jangan khawatir Pak yang ini gratis. Yang ini gratis ya. Mereka sudah memprediksi Pak. Tapi keikhlasan untuk menggratiskan ini kawan-kawan sekalian. Kalau kita lihat hari ini telekom jadi BUMN yang mempunyai keuntungan terbesar di Indonesia. Kampiannya buahnya. Kesejahteranya tertinggi di seluruh Indonesia untuk kategori pegawai. Jadi itu berkah daripada panjirangan selalu ikhlas membantu kota Semarang dan wilayah lainnya. Terima kasih telah menonton!